Inspirator dan fasilitator SD Wonosari 7 Agustus 2017 Yes, 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 oke! Terima kasih telah menonton! Kami tahu ada kedatangan dari rekan-rekan, itu dari penyelenggara kelas inspirasi dengan meretakan adanya inspirator-inspirator yang dibawa kelas di kami untuk masuk ke kelas, berkelas, memberikan mentuasi kepada anak. Itu kami sangat merasa senang sekali dan sangat kami harapkan memang untuk menambah inspirasi kepada anak-anak, memotivasi anak-anak untuk masa, untuk cuculan yang ingin dicapainya. Mungkin sekarang baru kelas merambah di kelas-kelas SD-SD yang tetapi ini di pelosok, mungkin SD-SD yang dikuta, dekat kuta, itu juga sangat mengharapkan untuk penambahan wawasan kepada anak-anak kita semua. Cita-cita saya, saya ingin menjadi pemain sepak bola. Cita-cita saya ingin menjadi tentara atau TNG. Cita-cita saya menjadi pemain sepak bola. Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola. Kelas inspirasi temanggung itu merupakan komunitas yang membantu untuk membangkitkan gairah siswa supaya lebih bersemangat untuk menggapai harapan dan cita-citanya selain di dunia pendidikan, tentu di lain sebagainya. Untuk kedepannya, masa depan anak itu selalu berkembang, kemampuan anak berkembang, dan kelas inspirasi merupakan suatu wadah yang membantu siswa untuk menjembatani, menggapai impian-impiannya mereka. Di mana anak-anak pasti mempunyai cita-cita di salah satu profesi tersebut. Dan saya berharap untuk kedepannya, kelas inspirasi temanggung semakin berkembang, semakin kegiatannya itu selalu menyemangati, memberi inspirasi untuk siswa-siswa supaya lebih menatap masa depannya sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dan mengembangkan minat dan bakatnya. Kelas inspirasi temanggung hebat. Kelas inspirasi temanggung hebat. Kelas inspirasi, yes, yes, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Buda Susanto, tapi saya lebih senang dipanggil Mas Prio, jadi untuk memperkenalkan profesi saya juga kepada masyarakat. Selanjutnya keikut kestahan saya di kelas inspirasi temanggung khususnya. Ini merupakan, apa namanya, ajang bagi kami, saya, dan teman-teman profesi yang punya profesi lain sebagai inspirasi aktor di sini untuk melihat seperti apa sih dunia pendidikan khususnya tingkat SD di temanggung. Kemudian ada, dan justru banyak hal yang kami dapatkan di sini. Kami datang di sini sebagai inspirasi, tapi justru kami, keluguan mereka, kemudian, apa namanya, tanggapan-tanggapan mereka terhadap kami, para profesional ini yang masuk ke kelas, diberikan tanggapan-tanggapan yang beragam oleh anak. Terima kasih, saya Prio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Siti Rohmi MM, bekerja di kantor Puskesmas Tepusun Kabupaten Temanggung. Dan sebagai Kepala Puskesmas, kalau sore hari saya sebagai dokter Gigi, saya sangat terkesan sekali mengikuti kelas inspirasi yang keempat di Kabupaten Temanggung ini. Karena luar biasa, ini sangat penting sekali untuk anak-anak yang jauh di pelosok untuk mendapatkan inspirasi ini dari para inspirator. Karena betapa penting untuk mereka punya, karena kalau di pelosok, anak-anak ini sangat jauh dari kota, sangat jauh dari cita-cita, sangat jauh dari kemajuan. Maka harapan kami, kelas inspirasi ini terus dilaksanakan. Karena ini sangat banyak manfaatnya untuk anak-anak yang terutama di pelosok ya. Lalu yang kedua, harapan kami untuk pemerintah, karena para inspirator dan juga para fasilitator ini suka rela. Nah untuk perlataan dan sebagainya, untuk keperluan-keperluan ini, tidaknya ada perhatian dari pemerintah untuk bisa dianggarkan. Itu harapan saya. Kelas inspirasi Temanggung oke, marilah kita bersama-sama berbuat bermanfaat yang seluas-luasnya. Hidup ini hanya sekali, berarti lalu mati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tini. Pekerjaan saya adalah sebagai petani alamiah. Saya di kelas inspirasi sebagai inspirator. Kesan saya hari ini, karena pertama kalinya ini sangat menyenangkan, bisa berbagi ilmu dengan anak-anak SD ya, terutama anak-anak kecil yang dimana mindset mereka perlu ditanamkan. Tentang profesi-profesi yang dianggapnya masih minor lah seperti itu. Jadi, kesan pribadi saya sendiri bisa berbagi tentang petani, tentang pekerjaan petani, dan tentang pertanian itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Jadi, anak-anak juga bisa punya wawasan tentang pertanian ini. Kesannya, mungkin kelas inspirasi sebenarnya bisa diadakan lebih dekat lagi jaraknya. Nah, jadi SD-SD di Temanggung itu kan banyak. Nah, kelas inspirasi itu sangat menginspirasi, dan kalau bisa jangan setahun sekali ya, tapi tetap dijadwalkan berapa bulan sekali. Kesannya. Untuk teman-teman yang lain, terima kasih sudah mengajak saya di kelas inspirasi, dan terima kasih juga untuk pengalaman hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan dahulu, nama saya Andrivan. Saya sebagai perawat kamar operasi di RSJ Prof. Dr. Suroyo Magelang. Saya sudah lama bekerja selama 5 tahun di kamar operasi. Saya di sini mengikuti kelas inspirasi Temanggung sebagai inspirator. Pengalaman pertama saya mengikuti kelas inspirasi Temanggung. Saya bercita-cita untuk membangun Temanggung yang lebih maju, Temanggung yang lebih keren, dan Temanggung yang lebih kecing. Untuk pengalaman hari ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, dan bagi semua siswa pada umumnya. Harapannya ke depan, semoga kelas inspirasi Temanggung ini semakin maju, terus ada terus setiap tahunnya sebagai program dari rutinitas tahunan. Semoga kelas inspirasi Temanggung ini semakin menginspirasi banyak-banyak anak sekolah dasar, karena karakter itu dimulai dari anak usia. Temanggung ini semakin maju, teman-teman, 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 teman-teman. Selamat ya, di sini saya Esti Pratiwi. Saya sebagai inspirator perawat. Hari ini luar biasa sekali ya, karena di hari inspirasi ini bisa menjadi seorang inspirator untuk anak-anak yang di desa, dan mereka itu sangat takut dengan seorang perawat, mereka takut di dunia kesehatan. Tapi karena ada hari inspirasi ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membangkitkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita, untuk tidak sakut lagi di dunia kesehatan, dan mereka akan berusaha keras mencapai cita-citanya. Sampai jumpa di dunia kesehatan, dan mereka akan berusaha keras mencapai cita-citanya. Kelas inspirasi temanggung, wonderful! Kesehatan! Kelas inspirasi, cayo! Kelas inspirasi, satu yang mencakup semuanya! Kelas inspirasi, endes! Kelas inspirasi temanggung, membangun mimpi anak Indonesia! Kelas inspirasi temanggung, yeah! Kelas inspirasi, satu yang mencapai cita-cita-cita-cita! Kelas inspirasi, organisasi temanggung, десяk petirikan, terus mencapai cita-cita, Kelas inspirasi 10-10 namanya! Kelas inspirasi, khususususususususususususususususususususususususususususususususususurusus